Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi kisah fiksi dan fakta sejarah serial Kurlus Osman. Kurlus Osman selalu menghadirkan kisah penuh drama. Pada unggahan sebelumnya kami telah membahas mengenai penaklukan Inegol dengan latar waktu tahun 1299. Episode 90 dibuka dengan lompatan latar waktu Bosnak film membawa kita pada kurun waktu tahun 1299 tahun yang merupakan titik awal berdirinya Daulah Utoman yang juga dikenal dengan sebutan Turki Usmani. Turki Usmani berakar dari Kelan Kayi, salah satu Kelan Turki Ogus yang bermigrasi ke Asia Kecil akibat tanah air mereka di Asia Tengah mengalami invasi pasukan Mongol. Di bawah kepemimpinan Suleyman Shah dan dilanjutkan oleh Ertugrul Gazi, mereka akhirnya tiba di Anatolia di bawah perlindungan Kesultanan Seljuk. Di Anatolia, Kelan Kayi tidak punya pilihan lain selain memperkuat diri dengan hukum Islam dan adat istiadat Turki Ogus. Mereka terus memperkuat diri di bawah tekanan Mongol dari timur, sementara dari barat mereka terus menerus mendapat intervensi dari kekaisaran Bizantium. Cita-cita Ertugrul Gazi tentang sebuah negara berdaulat dilanjutkan oleh Osman bersama saudara-saudaranya. Dibantu oleh Sarubatu Safci Bey dan Gundus Bey, serta dukungan penuh dari Sheikh Edebali, Osman Bey terus memantapkan dan memperjuangkan mimpinya tentang pohon palatanus yang menaui penjuru dunia dengan prinsip keadilan. Hal tersebut terbukti saat Inegol ditaklukan oleh Osman Bey bersama Turgut dan Khosemihal Abdallah pada tahun 1299. Masyarakat yang mendiami wilayah tersebut sejak 3000 tahun sebelum masehi, dengan beragam latar sosial budaya dan keyakinan, memilih untuk tetap bermukim di sana di bawah keadilan dinasti Osmaninya. Osman Bey terus melangkahkan kakinya dengan menanamkan prinsip keadilan dari keluarganya. Hal tersebut dapat kita saksikan pada petikan pesan Osman Bey kepada Alaeddin dan Orhan putranya. Bahwa perang kita tidak akan pernah berakhir sampai jeritan yang tertindas tidak lagi terdengar, kita akan terus bernafas di punggung para penindas. Tahun 1299 merupakan tahun pendeklarasian berdirinya Kesultanan Osmaniyah yang dilanjutkan dengan penaklukan terhadap wilayah-wilayah penting di sekitarnya. Salah satunya adalah kota Yenihesir yang kemudian dijadikan ibu kota pertama Daulah Osmaniyah. Kini, kisah kebangkitan Daulah Osmaniyah telah dimulai yang dalam catatan sejarah berkuasa selama 600 tahun, sejak tahun 1299 hingga tahun 1924. Bagaimana Bosdak Film menginterpretasi periode sejarah kebangkitan Ottoman? Patut kita tunggu kelanjutan kisahnya. Terima kasih telah menonton!